Hai awal mula handphone ini restart terus-menerusnya seperti ini jadi logo muncul Redmi mati lagi Redmi mati lagi ini namun pas dicolokin charger handphone ini normal-normal seperti ini dimulai masuk ke menu ya dia lagi loading dan kita tunggu dulu nyampe ke menu ya biar kelihatan handphone ini normal dalam keadaan di charge Oke normal nih baterai lumayan 96 persen setelah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya sukai satu vlog Oke teman-teman ini ada Redmi yang restart terus menerus Oke langsung eksekusi aja teman-teman untuk problem masalahnya Check it out Terima kasih telah menonton Halo 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 Sampai Halo 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 skip ya biar gak gagal paham oke terlebih dahulu disini saya panasin dulu ya untuk bagian fiusnya menggunakan solder ya dipastikan kanan kiri ya disordel ulang ya supaya timahnya melumer sesudah ini baru kita ambil timah buat menambah timah ya menambah timah dalam fius ini ditambah seperti ini teman-teman ya perhatikan terima kasih telah menambah ya sesudah ini yang saya klik ini kawat jamper ya jadi terserah teman-teman mau pakai kawat rambut bekas kabel juga bisa sesudah ini kita tinggal tempelkan di kaki kanan dan di kaki kiri fius seperti ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan untuk cara penjamperannya ini untuk pemula yang belum tahu ya terima kasih terima kasih selamat menikmati oke disini kita tinggal proses tunggu untuk nampil ke menu ya apakah normal nah ini udah mulai nanti nampil ke menu sebentar lagi kita tunggu aja dulu lumayan agak lama oke normal ya bisa nampil ke menu oke disini saya pastikan dan kembali untuk normal apa enggaknya ini baterai tapi disini saya menggunakan kamera menggunakan bleed dan biasanya baterainya kalau lemah mesinnya langsung mati ini normal oke ya perhatikan mantap selamat menikmati 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 oke teman-teman mungkin video tutorial untuk mengatasi Redmi restart terus-menerus cukup sampai disini saja jika ada salah kata maupun ucap dari saya mohon dimaafkan wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bye-bye sampai jumpa kembali di konten berikutnya selamat menikmati selamat menikmati